2, 1, 2, 3, GO! Shalom Voltagers, hari ini aku mau membagikan fakta tentang tokoh yang luar biasa sekali. Fakta pertama namanya Daniel, dia orang Yahudi yang ikut dalam pembuangan ke Babel pada zaman Raja Nebuchadnezzar. Fakta yang kedua, dia berasal dari keluarga bangsawan dan dia sangat cerdas sehingga bisa ikut seleksi untuk bekerja di istana. Fakta yang ketiga, Daniel memiliki tiga orang teman, yang pertama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Fakta yang keempat, pada saat itu Daniel hanya makan sayur-sayuran saja dan tidak menajiskan dirinya dengan santapan Raja. Dan terbukti Daniel dan teman-temannya terlihat lebih sehat. Wow, berarti sayur-sayuran itu baik ya Voltagers. Dan fakta yang kelima, Daniel diselamatkan dari mulut singa karena kesetiaannya kepada Allah. Wow, luar biasa sekali ya. Sekalipun keadaannya tidak enak, namun Daniel memiliki hati yang tetap tekun untuk setia kepada Tuhan. Kita juga harus bisa seperti Daniel ya Voltagers untuk tetap melakukan hal yang berkenan bagi Tuhan. Yuk kita mulai ibadah, kita berdoa dulu ya. Mari lipat tangannya Voltagers. Tuhan Yesus saat ini kami siapkan hati untuk memulai ibadah. Hadir ya Tuhan dan melawat setiap kami. Kami siapkan hati, kami membenari melompat dan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Selamat beribadah. Are you ready to praise Jesus Voltagers? Come on. Have your hands in the air. Siapkan hati, kami membeli melompat dan masuk ke dalam hidup. Terima kasih telah menonton 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 Kemanapun Terima kasih telah menonton Ku rindu Terima kasih telah menonton Kemanapun Kau ingin Di tengah menonton Dunia Ku datang Ya Bapak Ku datang Ku datang Dalam Indah Tuhan Ku datang 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 Hanya kepadamu Taat dan setia Kepada carikan aku indah Yang kau permulia Sedul karyamu Di dalam hidupku Ajar ku berharap Hanya kepadamu Taat dan setia Kepadamu Tuhan Taat dan setia Kepadamu Tuhan Taat dan setia Kepadamu Tuhan Terima kasih Terima kasih Tuhan Terima kasih atas berkat penyertaanmu Bagi setiap kami ya Tuhan Terima kasih telah Menganugerahi setiap kami Kami bisa Berkumpul Hari ini Tuhan Kami bisa menguji dan menguliakan Namaku bersama-sama Tuhan sebentar kami akan mendengar Sedikit dari firmanmu ya Tuhan Berikan kami hati Yang mau mendengar Dan mau menerima Apapun yang Ingin kau sampaikan Kepada kita ya Tuhan Terima kasih untuk hari ini Kami sungguh bersyukur Hanya di dalammu Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Halo Shalom Kita akan sama-sama belajar Tentang firman Tuhan hari ini Dari seorang hamba Tuhan Yang menurut kakak Dia adalah orang yang paling setia Yang ditulis di Alkitab kita Kalau kalian buka di kitab Daniel Pasal 6 Kita akan bahas tentang kehidupan Daniel Tentang kesetiaan Daniel Coba kalian bisa buka sekarang Di kitab Daniel Pasal 6 Kakak akan ceritakan di awal Siapa sih Daniel itu Daniel dan teman-temannya Dia itu adalah orang buangan Jadi dia itu adalah tawanan perang Ketika kerajaan Yehuda Itu diserang oleh kerajaan Babel Dan mereka kalah Yehuda kalah oleh Raja Nebuchadnezzar Kemudian Raja Nebuchadnezzar bawa Beberapa tawanan Orang-orang penting dibawa Dan diantara mereka Raja Nebuchadnezzar Memilih orang-orang yang muda Orang-orang yang sehat Orang-orang yang pandai Orang-orang yang berhikmat Jadi orang yang muda Pandai dan berhikmat Itu yang dipilih oleh Raja Nebuchadnezzar Untuk apa? Untuk bekerja kepadanya Jadi mereka ini akan dilatih Diajari bahasa Terus dijadikan warga negara Kerajaan Babel Untuk apa? Untuk kerja kepada Raja Di Istana Raja Nah dipilihlah empat orang Dari orang-orang Yehuda itu Di antaranya adalah Daniel Nah setelah itu Ketika mereka itu dalam pelatihan Daniel dikasih tahu Yuk kamu nanti mulai hari ini Kamu akan diberikan makanan yang sama Dengan hidangan Raja Makanannya Raja Tapi meskipun Daniel Tahu makanan Raja itu pasti enak-enak Tapi dia memilih Dia menetapkan hati Untuk tidak menajiskan hidupnya Kenapa? Karena menurut dia Hidangan Raja Kemungkinan besar itu sudah Dipersembahkan untuk Berhala untuk dewa-dewanya mereka Dan juga di antara makanan Dan minum Raja itu ada anggur Yang tidak boleh diminum Oleh orang-orang Yahudi Nah kemudian Dibikin Daniel bilang Oh coba dulu Sepuluh hari Ya coba Aku lihat aja nanti Aku tetap akan sehat Aku akan tetap jadi orang yang pandai Meskipun aku memilih untuk makan Makan sayur-sayuran dan air saja Dan benar seperti katanya Daniel Setelah sepuluh hari kemudian Ya Daniel dan teman-temannya didapati Dia lebih sehat Dan mereka Lebih Pandai Sepuluh kali lipat dibandingkan Orang-orang yang lain Dan sejak itu Daniel diangkat Sebagai pejabat tinggi Ya Kemudian Tahun berganti tahun Puluhan tahun kemudian Raja berganti raja Raja Bukatesar berganti Ya kan Terus ada Raja Belsyasyar Dan akhirnya Ada Raja Darius Nah ketika zaman Raja Darius Raja Darius Kembali mengangkat Daniel Menjadi Salah satu dari Tiga pejabat tinggi Yang membawai 120 wakil raja Hebat bukan? Kenapa kok Raja Darius itu Begitu percaya Sama Daniel Karena Daniel Terkenal Akan kesetiaannya Kepada Raja Dan juga Daniel itu Di Alkitab Dibilang Daniel punya Roh yang luar biasa Pekerjaannya Itu Excellent Ya Dan Reputasi Seperti itu Tidak didapatkan Langsung secara Instan Ya Kalau kita itu pengen Oh ya aku pengen Terkenal Dikenal sebagai Orang yang Baik misalnya Aku pengen Dikenal sebagai Orang Reputasi kita itu Tidak dibangun Dalam Sekali kita melakukan Hal yang baik Terus kita dibilang Oh kamu orang Yang paling baik Tidak Seperti itu Begitu juga Dengan Daniel Reputasinya itu Dibangun puluhan Tahun Dan bahkan Dimulai ketika Dia masih muda Ya Apa Ketika Raja Darius Kan Mau mengangkat Daniel Ya Dia pengen Daniel itu Kalau bisa Jangan jadi Di antara tiga Dia yang akan Memimpin semuanya Tapi apa yang terjadi Orang-orang yang Diangkat raja tadi Ya Pada pejabat tinggil Dan wakil-wakil raja Mereka bersekutu Untuk menjatuhkan Daniel Mereka Tidak suka Mereka iri Mungkin dengan Daniel Atau Mereka takut Takut apa Kalau kejahatannya Mungkin akan terbongkar Ya Ketika raja itu Mengangkat Daniel Dan wakil-wakil raja itu Tujuannya untuk apa Supaya raja itu Tidak dirugikan Berarti Wah Berarti ada sesuatu Ya Sehingga Daniel Mau dijatuhkan Oleh teman-temannya tadi Kira-kira Apa yang dilakukan Mereka Para Pejabat-pejabat itu Dan pakora Wakil raja Mereka bersekutu Dan mereka Bersepakat untuk Mendakwa Mau menjatuhkan Daniel Di hadapan raja Mereka cari alasan Apa ya Yang bisa kita lakukan Apa yang bisa kita laporkan Kepada raja Tentang keburukannya Daniel Mereka cari 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 Tidak ada Kenapa Karena apa yang dilakukan Selama ini oleh Daniel itu Excellent Dia melakukan tugasnya Pekerjaannya Dengan sangat baik Karena dia setia Dia rajin Dia orang yang rajin Dia melakukan tugasnya Ya Dia gak pernah Merugikan raja Sama sekali Dia gak Dia selalu Jujur Jadi tidak Didapati Kesalahan Sama sekali Oleh Orang-orang yang Mau menjatuhkan Daniel Nah Mereka dapat ide Ada satu ternyata Yang bisa menjatuhkan Daniel Yaitu apa Yaitu tentang Ibadahnya Kepada Tuhannya Nah Dicari akal Kemudian mereka Mengajukan Sebuah peraturan Kepada Raja Darius Nah Raja Darius Setuju Kalau dalam 30 hari Kedepan Tidak boleh Ada orang Yang Memohon sesuatu Minta sesuatu Kepada orang lain Bahkan kepada Dewa sekalipun Tidak boleh Hanya boleh Kepada Raja Dan hukumannya Kalau melanggar Orang itu Akan dilemparkan Kedalam Gua singa Kedalam gua Yang ada Isinya singa Yang lapar Singa-singa Yang lapar Sekali Nah Itu kan menakutkan Tapi apa yang dilakukan Sama Daniel Daniel Tahu tentang Peraturan itu Tetapi Daniel Memilih Untuk tetap Setia Kepada Tuhan Ya Dia tetap Berdoa Tiga kali Sehari Seperti yang Sudah dilakukannya Selama puluhan Tahun Ya berpuluh-puluh Tahun Daniel memiliki Kebiasaan yang sama Tiga kali Sehari Dia naik Ke rumahnya Dia berdoa Kepada Tuhan Dia memohonkan Sesuatu Kepada Tuhan Dan kemudian Karena itu Daniel Didakwa Dan dihadapkan Perkaranya Dihadapkan Kepada Raja Raja Meskipun Dia Dia sedih Dia sebenarnya Tidak mau Menghukum Daniel Dia mau Cari cara Tapi Orang-orang Yang mau Menjatuhkan Daniel Ini Segerap Mereka Mendesak Raja Untuk Raja Menjatuhkan Hukuman Ya Akhirnya Raja Menjatuhkan Hukuman Dan Daniel Dilemparkan Kedalam Gua Singa Besoknya Raja Datang Ketika Raja Masukkan Daniel Kedalam Gua Singa Kalau kalian Baca Nanti Raja Itu sedih Dan Raja Sampai Dia itu Berpuasa Dia tidak bisa Tidur Gara-gara Memikirkan Daniel Ketika Dia pagi-pagi Yang Datang Kesana Yang Tanya Daniel Apakah Kamu Masih Ada Disitu Ya Daniel Jawab Ya Tuhanku Daniel Masih Ada Disana Dan Dia Masih Hidup Dia Tidak Dimakan Oleh Singa-singa Itu Bahkan Ketika Daniel Itu Dikeluarkan Tidak Ditemui Ada Luka-luka Pada Daniel Apakah Singanya Mati Enggak Singanya Ada Disana Kenapa Kok bisa Gitu Karena Kok tahu Singanya Ada Disitu Karena Setelah Itu Orang-orang Yang Mau Menjatuhkan Daniel Mereka Dimasukkan Kedalam Gua Singa Itu Dan Di Alkitab Dicatat Sebelum Mereka Turun Sampai Kedasar Gua Mereka Sudah Dicapik Sudah Diterkam Dan Diancurkan Tulang-tulangnya Luar 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 Daniel Kalau Kita Belajar Dari Kesetiaan Daniel Kita Belajar Tiga Hal Kalian Tahu Kesetiaan Dulu Kesetiaan Itu Apa Kesetiaan Itu Berarti Melakukan Sesuatu Yang Benar Tapi Terus Menerus Seperti Yang Dilakukan Daniel Ketika Kita Baca Kakak Baca Kakak Runtungkan Apa Kakak Belajar Tiga Hal Yang Kakak Mau bagikan Sama Kalian Yaitu Pertama Daniel Melakukan Kesetiaan Daniel Setia Dimulai Dari Hal-hal Yang Kecil Kok Bisa Tahu Kak Kalian Ketika Daniel Direkrut Ditauan Direkrut Daniel Ketika Itu Masih Berumul Sangat Muda Mungkin Belasan Tahun Belasan Tahun Terus Kemudian Didapati Daniel Itu Orang Yang Sehat Kalau Coba Kalian Pikir Kalau Orang Yang Sehat Kira-kira Kalau Orang Sehat Itu Biasanya Gimana Pasti Apa Makanannya Juga Sehat Dia Tidak Makan Sembarangan Dia Tidak Makan Junk Food Dia Makan 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 Mungkin Empat Sehat Lima Sempurna Seperti Itu Kemudian Dia Didapati Juga Orang Yang Pandai Dan Berhikmat Dari Mana Tahun Ya Kok Bisa Tahu Iya Karena Daniel Kakak Percaya Ketika Dia Itu Melakukan Hal Yang Kecil Seperti Mungkin Seperti Kalian Sekarang Ya Kalau Kalian Ini Lagi Sekolah Online Dia Daniel Akan Belajar Setiap Hari Ketika Dia Didapati Oh Ya Orang Pandai Oh Ini Orang Pandai Direkrut Kita Tidak Bisa Kalau Cuma Bilang Oh Kak Aku Unik Jenius Kak Gak Perlu Belajar Ya Kalau Orang Jenius Gak Perlu Belajar Iya Mungkin Seperti Itu Tapi Mungkin Kamu Gak Akan Bisa Dipilih Oleh Raja Ya Kenapa Kalau Cuma Kamu Orang Jenius Gak Ngapa Ngapain Biasanya Akan Berakhir Di Rumah Sakit Jiwa Ya Karena Terlalu Pinternya Dan Over Gitu Nah Kita Semua Perlu Melatih Melatih Kepandian Kita Kita Harus Melatih Otak Kita Jangan Dibiarkan Nyanggur Daniel Mulai Dari Kecil Dia Membiasakan Mempriotaskan Hal-hal Yang kecil Dia Hal-hal Yang kecil Dia tetap Lakukan Ya Dia tetap Lakukan Mungkin Kalau Zaman Sekarang Namanya Oh Mungkin Saat Teduh Kita Bisa Melakukan Saat Teduh Kalau Daniel Dia berdoa Dari Tiga Kali Sehari Ya Kalau Kita Kita Bisa Bersaat Teduh Setiap Hari Kelihatannya Itu adalah Hal Yang Remeh Ya Hal Yang Biasa Tapi Kalian Tahu Ketika Kita Setia Bersaat Teduh Kita Setia Berdoa Waktu Zaman Zaman Sekarang Zaman Pandemi Ya Dimana Orang-orang Itu Bisa Bisa Sedih Bisa Perasaannya Itu Jadi Tidak 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 Karuan Gitu Kan Nah Itu Yang Menjagai Kalian Ketika Kalian Rajin Besat Teduh Sekarang Ini Kalau Kamu Kamu Rajin Dari Dulu Kan Sekarang Ini Perasaan Pasti Tidak Akan Gampang Di Ombang Ambingkan Ada Berita Apa Kamu Jadi Takut Ada Berita Apa Kamu Kehilangan Suka Cita Ada Berita Apa Kamu Kehilangan Damai Sejahtera Ya Daniel Selalu Memperhatikan Hal-hal Yang Kecil Ya Kenapa Karena Dia tahu Kalau ketika Dia setia Pada Hal-hal Yang kecil Dia juga Dipercayakan Hal-hal Yang Besar Kita Buka Di Lukas Injil Lukas Injil Lukas Pasal 16 Ayat 10 Kakak Bacain Injil Lukas Pasal 16 Ayat 10 Barang Siapa Setia Dalam Perkara-perkara Kecil Ia Setia Juga Dalam Perkara-perkara Besar Dan Barang Siapa Tidak Benar Dalam Perkara-perkara Kecil Ia Tidak Benar Juga Dalam Perkara-perkara Yang Besar Ketika Daniel Dipakai Oleh Raja-raja Bahkan Dalam Tiga Periode Raja Yang Berbeda Raja Boleh Ganti Daniel Tetap Dipercaya Jadi Pejabat Tinggi Itu Semua Tidak Didapat Daniel Dalam Semalam Langsung Berubah Atau Dia melakukan Sekali Berubah Enggak Karena Dia melakukannya Mulai dari Hal-hal Yang Kecil Setia 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 Melakukan Hal-hal Yang mungkin Dianggap Remeh Mungkin Kalau Kalian Sekarang Sekolahnya Online Kalian Hal-hal Hal-hal Yang Mulai Dari Kecil 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 Bersaat Teduh Berdoa Mungkin Kalian Anggap Apa Apa Ini Itu Penting Bagi Kita Terus Apalagi Yang Kedua Ketika Kita Setia Kita Melakukan Bukannya Mau Setia Kalau Dibilang Oh Ya Aku Nanti Akan Setia Melakukannya Kalau Sudah Misalnya Sekarang Ini Aku Enggak Suka Mandi Kan Sekolah Online Enggak Perlu Mandi Nanti Kalau Sudah Sekolah Onset Aku Akan Mandi Misalnya Itu Contoh Yang Paling Gampang Atau Aku Sekarang Saat Teduhnya Nanti 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 Ketika Aku Nanti Dewasa Nanti Aku Akan Rajin Bersaat Teduh Mulailah Kalau Kamu Mau Jadi Orang Yang Setia Mulailah Dari Sekarang Sekarang Ketika Kamu Aku Mau Dekat Sama Tuhan Nanti Tapi Mau Masih Mau Mulailah Dari Sekarang Kebiasaan Yang Baik Bangun Kebiasaan Yang Baik Dan Kebiasaan Itu Akan Jadi Kesetiaan Lakukan Itu Setiap Hari Di Kitab Amsal Dibilang Gini Oh Orang Amsal 20 Orang Itu Bilang Bisa Bisa Aku Ngomong Misalnya Oh Aku Ini Orang Baik Orang Baik Oh Ya Mungkin Orang Percaya Oh Ya Kamu Pernah Nyumbang Satu Kali Tapi Kalau Dibilang Kamu Setia Kamu Harus Jadi Orang Yang Terus Melakukannya Lakukan 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 Itu Baru Dibilang Orang Setia Kamu Tidak Bisa Cuma Bilang Oh Mungkin Di Instagram Aku Ini Orang Yang Setia Paling Setia Di Dunia Mungkin Itukah Katanya Kita Sendiri Kita Percaya Jadi Kita Percaya Kalau Kita Orang Yang Setia Kalau Dibilang Orang Setia Itu Bukan Karena Kita Percaya Dirinya Sendiri Tapi Kata Orang Apakah Kita Setia Katanya Tuhan Apakah Kita Setia Melakukannya Tiap Hari Tiap Hari Jangan Jadi Orang Yang Suka Beralasan Oh Ya Nanti Aku Akan Sayang Sama Keluargaku Jika Jika Keluargaku Gini Atau Aku Akan Belajar Dengan Sungguh Suku Aku Akan Belajar Sungguh Suku Jika Aku Dapat Sesuatu Atau Kamu Punya Alasan Lagi Nanti Gitu Kan Jangan Jadi Orang Orang Yang Nanti Atau Jika Atau Akan Atau Mau Mulai Kebiasaan Yang Baik Mulai Dari Sekarang Setia Kemulai Setia Itu Dari Sekarang Kalau Kemarin Kamu Dibilang Kamu Tidak Bukan Jadi Orang Yang Setia Kamu Tidak Punya Kebiasaan Yang Baik Tidak Apa-apa Lupakan Yang Kemarin Kita Mulai Dengan Yang Hari Ini Saat Ini Ya Yang Ketiga Kesetiaan Itu Disebut Kesetiaan Ketika Itu Sudah Diuji Dan Ujian Kesetiaan Itu Biasanya Berat Kesetiaan Itu Kalau Kalian Tahu Emas Ketika Emas Itu Ditambang Diambil Dari Bumi Emas Itu Masih Punya Banyak Kotoran Ada Tanah Tanah Atau Emas Itu Masih Bercampur Dengan Logam Logam Lain Emas Yang Paling Mahal Itu Adalah Emas Yang Sudah Dimurnikan Emas 99,99% Mungkin Jadi Kesetiaan Itu Ketika Kita Melakukan Sesuatu Dan Itu Disebut Setia Ketika Kita Melakukannya Dengan Mengorbankan Sesuatu Kita Kehilangan Privilege Sesuatu Atau Kita Mengorbankan Sesuatu Yang Mungkin Penting Bagi Kita Misalnya Kalau Kamu Diminta Ayo Saat Teduh Mungkin Kamu Bila Aduh Aku Masih Ini Jatahku Untuk Main Game Setelah Aku Belajar Aku Juga Punya Waktu Untuk Main Untuk Diri Sendiri Ketika Kamu Itu Mau Setia Kamu Itu Perlu Mengorbankan Sesuatu Ya Tidak Apa-apa Aku Mau Berikan Waktu Yang Terbaik Untuk Tuhan Misalnya Satu Jam Untuk Tuhan Bersaat Teduh Untuk Berdoa Setiap Hari Ya Atau Kamu Bisa Melakukan Apalagi Yang Lain Ketika Kamu Jaman Sekarang Jaman Pandemi Mungkin Kondisi Keuangan Keluarga Kurang Baik Ya Kondisi Keuangan Keluarga Baik Terus Kita Mungkin Beberapa Dari Kita Diminta Untuk Membantu Orang Tua Misal Jaga Cafe Jaga Cafe Papa Mama Atau Untuk Melakukan Sesuatu Atau Papa Mama Sibuk Cari Uang Kita Harus Membantu Pekerjaan Di rumah Misalnya Ngepel Ya Itu loh Setia Di dalam Keluarga Itu juga Ya Setiaan Itu Akan Di Uji Seperti Daniel Tadi Kesetiaannya Kepada Tuhan Diuji Dengan Apa Dengan Dikasih Peraturan Raja Bikin Peraturan Tidak Boleh Memohon Sesuatu Kepada Orang Lain Ataupun Kepada Dewa Tapi Apa Yang Dipilih Sama Daniel Daniel Tetap Memilih Untuk Percaya Kepada Tuhan Untuk Setia Melakukan Apa Yang Selama Ini Daniel Lakukan Yaitu Berdoa Dia Tetap Berdoa Tiga Kali Sehari Resikonya Apa Ditanggung Sama Daniel Harga Ada Harga Yang Harus Dibayar Oleh Daniel Dan Kakak Percaya Setiap Hal Yang Kita Lakukan Kesetiaan Kita Itu Diperhitungkan Oleh Tuhan Kenapa Kenapa Ketika Daniel Sudah Melakukannya Kalau Kita Tahu Tadi Cerita Ada Sesuatu Yang Didapat Daniel Ketika Daniel Setia Perlindungan Tuhan Itu Juga Tetap Ada Tetap Nyata Ketika Kita Setia Sama Tuhan Kita Pasti Dapat Sesuatu Dari Tuhan Ketika Kita Setia Setia Dalam Sekolah Kita Dalam Studi Kita Kita Akan Mengambil Mendapatkan Hasilnya Mungkin Bukan Sekarang Tidak Langsung Sekarang Tapi Mungkin Ketika Kita Nanti Dewasa Kita Akan Merasakan Puji Tuhan Dulu Aku Mungkin Masih Harus Dipaksa Sekolah Belajar Tiap Hari Tapi Aku Sekarang Ketika Aku Dewasa Ketika Aku Bekerja Itu Tidak Sia Sia Seperti Daniel Ketika Dia Bangun Reputasinya Mulai Dari Awal Ketika Dia Dari Kecil Dia Rajin Sampai Ketika Dewasa Dia Merasakan Manfaatnya Kemudian Kita Buka Alkitab Kita Terakhir Ayat Terakhir Kalau Ayat Terakhir Bilang Haleluya Kalian Pasti Senang Sekali Ayat Terakhir Kita Buka Dua Tawarik Dua Tawarik Pasal 16 Ayat 9 A Ya Kakak baca ya Dua Tawarik Pasal 16 Ayat 9 Karena Mata Tuhan Menjelajah Seluruh Bumi Untuk Melimpahkan Kekuatannya Kepada Mereka Yang Sungguh Hati Terhadap Dia Firman Tuhan Berkata Tuhan Itu Mencari Orang-orang Itu Yang Sungguh-sungguh Sama Dia Orang Yang Mau Memprioritaskan Hidupnya Untuk Tuhan Seperti Daniel Tuhan Mau Tuhan Ingin Muncul Daniel-Daniel Baru Di masa Kini Ya Mungkin Bukan Daniel Yang Bekerja Di Istana Raja Atau Istana Presiden Mungkin Daniel-Daniel Dalam Bidang Hal Yang Lain Dalam Bidang Kedokteran Dalam Bidang Bisnis Dalam Bidang Banyak Hal Tuhan Itu Ingin Tuhan Itu Punya Rancangan Yang Indah Rancangan Yang Besar Untuk Kalian Semua Tuhan Ingin Tuhan Mau Kasih Kekuatannya Itu Untuk Setiap Kalian Syaratnya Satu Apakah Kamu Mau Setia Sama Tuhan Kalau Saat Ini Kita Jadi Orang Kristen Paling Enak Kenapa Kita Sudah Dapat Jaminan Untuk Kita Ketika Kita Setelah Hidup Ini Kita Punya Jaminan Untuk Masuk Surga Sekarang Ketika Kita Hidup Di Dunia Tuhan Itu Juga Kasih Jaminan Untuk Orang-orang Yang Mau Setia Sama Dia Tuhan Mau Hidup Kita Dipenuhi Oleh Sukacita Dan Damai Sejahtera Dan Keberhasilan Tuhan Itu Selalu Merancangkan Hal-hal Yang Indah Dalam Hidup Kalian Mulai Dari Sekarang Mulai Dari Sekarang Kita Mau Belajar Untuk Setia Sama Tuhan Setia Untuk Melakukan Hal-hal Yang Lain Dalam Kehidupan Sehari-hari Kita Yang Untuk Adik-adik Kakak Undang Kalian Untuk Bangkit Berdiri Kita Mau Datang Sama Tuhan Selidiki Aku Lihat Hatiku Apakah Ku Sungguh Mengasihimu Yesus Kau Yang Maha Tahu Dan Hidupku Tak Ada Yang Tersembunyi Bagimu Telah Kulihat Telah Kulihat Kebaikanmu Tuhan Kebaikanmu Kebaikanmu Yang Tak Pernah Habis Di Hidupku Ku Berjuang Sampai Akhirnya Kau Dapati Aku Tetap Setia Adik 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 Kakak Barusan Diingetin Kesetiaan Itu Juga Ngomong Tentang Kita Setia Untuk Tidak Melakukan Hal-hal Yang Tidak Baik Meskipun Kita Punya Kesempatannya Jaman Jaman Online Sekarang Setiap Orang Punya Gadget Setiap Orang Setiap Anak Bahkan Punya Mungkin Kalau diusia Kalian Punya Laptopnya Sendiri Punya Komputernya Sendiri Bahkan Ada Yang Punya Handphone Sendiri Kesetiaan Itu Juga Bila Ketika Kita Dipercayakan Sesuatu Apakah Kamu Bisa Pakai Itu Untuk Hal Yang Baik Atau Justru Itu Dipakai Untuk Hal Yang Tidak Baik Tuhan Itu Ingetin Ketika Kamu Bawa Punya Handphone Atau Punya Laptop Pakai Untuk Hal Yang Baik Jangan Dipakai Untuk Misalnya Main Game Terus Atau Kalian Lihat Konten Konten Yang Tidak Sesuai Dengan Dengan Perintah Tuhan Misalnya Kalian Pakai Untuk Lihat Misalnya Film Porno Mulai Hari Ini Berhenti Di Dalam Nama Tuhan Yesus Ya Tuhan Itu Mau Setiap Kita Itu Juga Setia Ketika Kita Dipercayakan Sesuatu Yang Baik Pakai Itu Juga Untuk Hal Yang Baik Ya Mulai Hari Ini Yuk Kita Minta Tuhan Kita Bikin Komitmen Yang Baru Tuhan Mulai Hari Ini Aku Mau Setia Melakukan Firman Melakukan Perintah Aku Setia Terhadap Engkau Tuhan Untuk Aku Kenal Tuhan Setiap Hari Karena Aku Sudah Merasakan Kebaikan Aku Sudah Merasakan Keluar Biasaan Tuhan Dalam Dalam Hidup Ya Telah Kulihat Kebaikan Mu Yang Tak Pernah Habis Di Hidupku Ku Berjuang Sampai Akhirnya Akhirnya Kau Dapati Aku Tetap Setia Telah Kulihat Telah Kulihat Tuhan Itu Baik Dalam Hidup Mu Kebaikan Mu Yang Tak Pernah Habis Di Hidup Ku Kalau Selama Ini Kalian Masih Dalam Keadaan Yang Baik Itu Karena Tuhan Itu Setia Dia Yang Terlebih Dahulu Setia Bahkan Ketika Kita Tidak Setia Sama Dia Tuhan Itu Tetap Baik Dalam Hidup Kita Mau Enggak Kalian Mulai Hari Ini Yuk Kakak Minta Mau Kalian Untuk Setia Kembali Setia Menuruti Perintah Perintahnya Setia Untuk Mengenal Dia Setiap Hari Melalui Saat Tiduh Melalui Doa Doamu Setiap Hari Jangan Kawatirkan Nanti Kamu Mau Jadi Apa Kamu Bisa Jadi Apa Tuhan Itu Pasti Punya Rancangan Yang Dahsyat Rancangan Luar Biasa Yang Mau Setia Pada Tuhan Angkat Tangan Tuhan Tuhan Yesus Tuhan Lihat Setiap Kami Yang Mengangkat Tangan Kami Tuhan Mulai Hari Ini Tuhan Kami Mau Belajar Setia Kami Terus Mau Setia Melakukan Hal-hal Yang Benar Yang Sesuai Dengan Firman Setiap Hari Terus Menerus Tolong Kami Tuhan Meskipun Banyak Godaan Meskipun Banyak Mungkin Cobaan Atau Rintangan Dalam Kami Itu Mengikuti Firman Tuhan Berikan Kami Kekuatan Ya Tuhan Firman Tuhan Tadi Berkata Tuhan Mencari Orang Yang Bersungguh Sungguh Hati Kami Orang Ya Tuhan Kami Tuhan Pakai Setiap Anak Anak Mu Ini Tuhan Yang Setiap Mereka Mengangkat Tangan Biar Kekuatan Dari Tuhan Tuhan Limpahkan Dalam Hidup Mereka Tetap Jadi Orang Yang Setia Seperti Daniel Yang Setia Yang Dipakai Tuhan Kami Juga Mau Tuhan Jadi Anak Anak Yang Setia Anak Anak Yang Dipakai Tuhan Untuk Kemuliaan Tuhan Terima Kasih Tuhan Kami Ucap Syukur Teman Teman Angkat Kedua Tangan Terimalah Berkat Yang Terindah Berkat Yang Terbaik Dari Tuhan Kasihnya Nggak Pernah Meninggalkan Nggak Pernah Meninggalkan Hidupmu Dan Bahkan Roh Kudus Itu Selalu Menyertai Menjadi Penolong Menjadi Penghibur Dalam Hidupmu Memberikan Kekuatan Di Dalam Hidupmu Terimalah Berkat Dari Allah Bapak Allah Putra Dan Allah Roh Kudus Yang Memberikan Kamu Sukacita Dan Damai Sejera Kekuatan Untuk Memilih Melakukan Hal Yang Benar Untuk Tetap Setia Di Dalam Tuhan Terimalah Semuanya Itu Hanya Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Tuhan God bless God bless you